Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara Hari ini kita mau main game Sakura ya Eh, perut Mio sakit, sakit sekali Mio mau ii Uh, padahal kita mau main, kamu malah sakit perut nih Iya kak, kalau gitu Mio ii dulu ya kak Nanti Mio balik lagi Jangan lama-lama ya Mio Iya iya Wah kak Yuta, cerewet sekali, menyebalkan Sekarang Mio sudah bebas Ini dia saatnya, Mio harus jalanin tugas Mio Tugas Mio sangat penting Tugas Mio adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang Orang-orangnya di kota ini Pokoknya Mio sepura-pura Kak Yuta gak boleh tahu Ayo-ayo, kita main luncuran aja Sampai kita tunggu si Mio yang sedang ii Uh, si Mio malah mau ii Padahal kita kan mau main Biasanya dia kan iinya pagi-pagi Kenapa dia malah ii siang-siang Emangnya tadi dia makan apa sih? Makannya banyak sekali ya Ayo, meluncur Uh, Jelin juga mau luncur, luncur Sebelah sini luncurnya Jelin Kamu kok turunnya dari tangga sih? Wah disini banyak orang Mio akan menghipnotis mereka Halo kakak Kakak, lihatlah mata Mio Kalian akan menuruti kata-kata Mio Uh, ada anak kecil tuh Apa katanya? Ada apa, ada apa? Lihat, lihat mata Mio Oh, kenapa lihat? Iya, aku lihat Oh, aku juga lihat Nah sekarang ikuti Mio ya Oke, ayo kita pergi Wah disitu juga ada orang Ada tiga orang Halo kakak-kakak Semuanya lihat mata Mio Ada apa, ada apa sih? Eh, mata kamu kenapa putih? Coba semuanya perhatikan mata Mio Dan juga ikuti semua kata Mio Iya, aku ikuti Oh, aku, aku juga ikuti Iya, aku juga Wah, bagus-bagus Eh, gampang sekali Ternyata asik juga ya hipnotis orang Sayangku, tolong maafkan aku Tidak, aku tidak mau Wah, dia sedang minta maaf ya Aku tidak mau memaafkanmu Pergi sana Oh, tolong-tolong maafkan aku Wah, kakak Kakak, lihat mata Mio Oh, kamu siapa? Aku ikuti kamu Iya, ikuti semua perintah Mio ya Pacarku Kamu mau kemana? Pacarku Aku akan memaafkanmu Wah, sekarang pacarnya Ayo, ayo Kakak, ayo lihat mata Mio Iya Aku ikut kamu Baiklah, kalau gitu Eh, sebelah sana ada orang lagi Ada dua orang Sekalian Mio bawa juga Hai kakak-kakak Eh, ada apa anak kecil? Lihat mata Mio Kami akan mengikuti perintahmu Baiklah, kalau gitu Semuanya ikut Mio Kita kembali ke rumah kita Iya, kita ke rumah kita Iya, kita kembali ke rumah kita Ayo, ayo Sebelah sini Kita pulang ke rumah baru kita Iya, rumah baru kita Iya, rumah baru kita Ayo, ayo buruan Sebentar lagi kakak penyihir Sudah mau datang Oh, si Mio kenapa lama sekali sih? Dari tadi sudah ditungguin Masa ii lama sekali? Ayo, ayo Kita gedor aja deh Sudah satu jam lebih nih Masa nggak siap-siap? Apa jangan-jangan Dia ii sambil lihat handphone Aku juga suka lihat handphone Aku juga Wah, nggak boleh Nanti iinya jadi kelamaan Ayo deh, kita gedor-gedor aja Oh, Atom, Atom Kalian tunggu di sini aja ya Aku yang bakal gedor-gedor ke dalam Iya, Yuta Iya Semuanya berbaris di sini Oh, kalian dengar itu Sepertinya itu suara Mio deh Iya, di belakang Di belakang Eh, dia sudah siap ii ya Ayo-yo kita lihat Oh, ada orang Banyak orang di sini Kenapa banyak orang ya? Oh iya Itu Mio Kenapa Mio ada di sana? Eh, Kak Mio ada di rumah penyihir? Eh, apa Apa yang dia lakukan di sana? Sepertinya ini masih kurang deh Mio baru bisa mengumpulkan segini Tapi kakak penyihir sebentar lagi Sudah mau datang Mio hanya bisa menghipnotis kalian Tapi kakak penyihir yang bisa mengubah kalian Menjadi penyihir Dan nanti penyihirnya akan jadi banyak Lalu kita akan mencari banyak orang Sehingga semua orang di kota Sakura jadi penyihir Wah, Mio sudah tidak sabar lagi nih Tapi untuk kak Yuta Biar Mio aja yang menghadapinya Soalnya kak Yuta itu pintar Mio harus cari cara Supaya kak Yuta bisa tertipu Mio gak boleh ketahuan nih Kalau Mio adalah penyihir Hah? Mio? Aku sudah sampai Wah, kakak penyihir sudah sampai ya Kakak aku sudah mengumpulkan orang Tapi kenapa kamu cuma mengumpulkan segini? Ini masih belum cukup Tapi kamu gak ada ketahuan sama siapa-siapa kan Mio? Enggak, Mio gak ada ketahuan siapa-siapa Baiklah kalau begitu Kalian semua harus bantu Mio untuk mencari orang lebih banyak lagi Aku akan mengubah kalian menjadi penyihir Nah, kamu sudah jadi penyihir sekarang Kamu juga Semuanya akan jadi penyihir Hahaha Kota ini akan menjadi milik kita Kak, kalian dengar itu? Aku dengar, aku dengar Si Mio sudah menjadi bagian dari penyihir Mio jadi penyihir, jadi penyihir Gawat nih gawat Mereka mau mengubah semua orang menjadi penyihir Dan mereka akan menguasai kota ini Tidak bisa dibiarkan nih, kita harus cari cara Si Mio sudah kena hipnotis nih Mio kena hipnotis Ayo-ayo kita ke kantor polisi sekarang Kita bilang sama polisi Taiga Eh, kak Mio jadi penyihir Kayak Jelin dihipnotis Beda sama kamu Jelin Kamu kemarin hilang ingatan Tapi si Mio enggak Wah, si Mio jadi jahat nih Tapi dia masih mengenal kita Kak Taiga, Kak Taiga Oh, ada apa, ada apa Kak Taiga gawat nih gawat Di rumah lama Kak Taiga Kenapa, bukannya sudah selesai Baby itu sudah kembali seperti semula Iya, tapi makin banyak orang yang dihipnotis Eh, apa katamu Si Mio, sekarang ini jadi penyihir Dan juga orang-orang yang lain semua sudah diubah menjadi penyihir Wah, jadi penyihir? Iya, kita segera panggil polisi yang banyak-banyak nih Kalau enggak kita bisa kalah Emangnya ada berapa banyak? Tadi paling sekitar 10 Baiklah kalau gitu, aku akan membawa 30 Supaya kita bisa menang Kamu tunggu di rumah aja ya Eh, aku tunggu di rumah Baiklah kalau gitu Ayo-ayo kita semuanya aja Takutnya nanti malah ketemu Mio Kita dihipnotis semua Iya, aku takut Aku takut Kita muter lewat sini aja deh Ayo-ayo baruan Eh, tunggu Celin Eh, tunggu-tunggu Di situ Hah, itu bukannya Mio Iya, itu Mio Itu Mio Eh, bukannya tadi dia ada di rumah sihir Tapi kenapa dia malah ada di taman Eh, gimana nih, gimana Kita gimana Eh, Kak Mio Tunggu kita Hah, jangan-jangan dia tunggu kita di taman ya Wah, gimana Apa kita sebut pura-pura Eh, Kakak Uta Kita pulak-pulak tak tahu aja Kakak Mio jadi penyihil Eh, tapi Celin Nanti kita buat Kakak Mio Pincan Terus kita cembunyiin Kakak Mio Oh, iya Itu ide yang bagus Wah, si Celin idenya bagus sekali Jangan sampai ketahuan ya Iya, kita pura-pura Pura-pura Oh, Mio, Mio Kakak, Kakak kemana, Kak Mio dari tadi tungguin di sini Oh, kamu tadi Lama sekali Terus kami cari kamu Tapi nggak ketemu nih Jadi kita jadi main nggak, Kak Iya, kita jadi main Kita mau main apa dulu nih Gimana kalau kita main kasti Hah, main kasti, Kak Iya Tapi di mana pemukulnya Oh, iya Aku mau bawa pemukulnya dulu Kalian tunggu di sini ya Aku cari pemukulnya Eh, Kak Uta Bawa bolanya juga ya Iya, Celin Tunggu di sana Wah, aku harus cari pemukul nih Tapi kita bukan pukul bola Tapi kita pukul si Mio Ah, Mio nggak mau main kasti nih Gimana kalau kita main yang lain Eh, main apa? Kita main sembunyi-sembunyi aja Nanti Atom sama Atom ikut Mio Kita sembunyi di tempat yang bagus Aku mau, aku mau Eh, Celin nggak mau main sembunyi-sembunyi Nanti Celin bisa hilang Oh, aku dapat kayu yang bagus nih Kayunya tebal Cocok sekali untuk main kasti Maksudnya untuk bikin si Mio pingsan Oh, dia lagi ngapain? Oh, dia nggak lihat ke sini Nggak lihat ke sini Eh, Celin nggak mau Kalau cembunyi-sembunyi? Hah, apa? Dia suruh main sembunyi-sembunyi Jangan-jangan Nanti bisa diculik sama si Mio Ssst, aku pelan-pelan dekatin dia Pelan-pelan Nggak apa-apa Nanti Mio yang bantu sembunyi Mau ya, Celin? Kita main sembunyi-sembunyi Gimana ini? Pukul atau nggak ya? Mio, maafkan aku Mio Aku terpaksa melakukan ini Satu Dua Kakak, kakak ngapain kak? Kakak mau pukul Mio ya? Nggak, nggak Aku lagi Tiga Udah kepukul Mio pingsan Mio pingsan Maafkan aku Mio Aku terpaksa Soalnya Kamu sudah terhipnotis Lagian polisi juga sudah mau datang Takutnya kamu nanti malah ketangkap Gimana kalau kita sembunyikan si Mio aja? Iya Ayo kita cembunyikan aja Wah, waktu si Celin kehipnotis Yang sembuhkan itu si Mio Sekarang si Mio yang kehipnotis Siapa yang bisa kembalikan sihirnya ya? Yang punya tokat sihir itu cuma si Mio Pasukan penyihir Lihat ke sini Siap Siap Bagus-bagus Masing-masing dari kalian Cepat Kumpulkan orang sebanyak-banyaknya Kita akan mengubahnya menjadi penyihir Dan nanti malam Kita akan berpesta Kita akan menghancurkan kota ini Ha-ha-ha Siap Siap Nah, si Mio masih pingsan nih Sepertinya pukulanku terlalu keras deh Tapi Jangan sampai dia sadar dulu deh Soalnya bisa bahaya Nanti kita malah diubah jadi penyihir Eh, iya Agak utah Sekarang apa yang dilakukan sama penyihir itu ya? Coba aku ngintip Oh, eh Agak utah Nampak nggak? Oh, agak kecil nih Nggak gitu nampak Mereka ngapain ya? Wah, bagus-bagus Kalian sudah mengumpulkan banyak Kerja yang bagus Aku tidak menyangka secepat ini Wah, banyak sekali Tapi ini masih belum cukup Kita mengumpulkan lagi Siap Aku akan mengumpulkan lagi Wah, aku senang sekali nih Kita jadi banyak Teman-temanku yang dari kota penyihir belum datang Kalau mereka melihat ini Mereka pasti kaget sekali Hahaha Ayo, ayo Semua polisi Ikut aku, ikut aku Kita akan mengumpulkan penyihir itu 86 86 Kalian semuanya ada bawa senjata kan? Ada, ada Aku sudah bawa senjata yang lengkap 1, 2 1, 2 Ayo semuanya Berkumpul Berani-beraninya mereka merusul di kota Sakura Mereka menghadapi polisi Koban Sebelah sini, sebelah sini Kita adalah polisi Koban Kita tidak terkalahkan Ya, kita tidak terkalahkan Wah, mereka ada banyak Bukannya tadi kata Yuta cuma ada 10 Kenapa malah banyak? Padahal aku cuma bawa segini Gak apa-apa, kita bawa senjata Ya, kita cukup Mana lagi, mana lagi teman kita? Di belakang, di belakang masih ada lagi Baiklah, kumpulkan semuanya Kita tidak boleh kalah nih Iya, betul Karena kita adalah polisi Koban Ya, kita adalah polisi Koban Koban Celin, atap-atap ini tuh Di luar, di luar banyak sekali polisi Oh, sepertinya kan ada rusuh deh Aku ikut, aku ikut Oh, polisi Tega banyak sekali bawa polisi Bukannya penyihirnya cuma ada 10 Coba aku lihat dulu deh Oh, itu dia penyihirnya Yang baju-baju hitam itu penyihir kan Wah, banyak sekali, banyak sekali Kenapa jadi ramai sekali? Sejak kapan? Oh, gimana ini? Apa mereka mau berperang ya? Ini kan depan rumahku Wah, bakal jadi berita besar nih Pasukan polisi Koban melawan penyihir Dan penyihirnya banyak sekali Polisi Tega Ya, Yuta Yuta, tadi kata kamu cuma 10 Kenapa jadi banyak? Kamu nggak pandai hitung ya? Oh, tadi aku memang nggak hitung Tapi kira-kira ada 10 Aku juga bingung kenapa bisa banyak Jangan-jangan mereka bisa menggandakan diri ya 1, 2, 3, oh banyak Hah, apa kamu bilang? Menggandakan diri? Enggak Tapi aku akan mengubah semua orang menjadi penyihir Wah, ada yang buat baju kah juga Gimana ini? Apakah polisi bisa menang? Sepertinya ini ada lebih dari 100 deh Iya, kami ada banyak sekali Kamu mau jadi penyihir nggak? Oh, nggak, nggak, nggak Polisi Tega, tolong Aku mau jadi penyihir Eh, kamu kenapa dekat-dekat sana menjauh-menjauh? Oh, iya, iya Tapi aku mau kemana nih? Aku dari atas aja deh liatnya Semoga deh polisi yang menang Jangan sampai penyihir-penyihir itu yang menang Bisa gawat nih kalau polisi yang kalah Tapi kenapa polisi yang dibawa sedikit sekali? Soalnya penyihirnya banyak Wah, polisi itu mau menantang kita Kita kan lebih banyak Nggak usah takut Kita serbu mereka Ya, serbu-serbu Siap, serbu Hei, polisi Kamu takut? Siapa bilang aku takut? Kamu kan lebih sedikit Kalian menyerah aja Lalu berikan kantor polisi itu pada kami Ya, berikan pada kami Hah, harusnya kalian yang pergi dari tempat ini Ini wilayah kami Kalian sombong sekali Mentang-mentang kalian banyak Iya dong Kami pasti menang Karena kami banyak Tapi aku ada senjata Kita juga ada senjata Ya, kita ada sihir Teman-teman, kalian nggak usah takut Walaupun kalian penyihir baru Kita pasti bisa menghadapi polisi-polisi ini Menyerah saja Tidak, kami tidak akan menyerah Kalian aja yang menyerah Rasakan jurus Simsalabin Abracadabra Wah, sudah dimulai Sudah dimulai Parah, kami sekali Seperti semut Polisi Lawan sihir Sampai yang menang itu Ada api-api juga Sampai terbakar-terbakar Penggiannya malah banyak yang sembungi Banyak yang takut Apa mungkin kan mereka penyihir baru ya Mau kena tembak polisi tuh Ayo-ayo serang-serang Semoga kepala penyihirnya kalah Sudah banyak yang kalah nih Banyak yang tempar Banyak yang pingsan Diam kamu, jangan bergerak Kalau tidak, aku akan menghajarmu Wah, polisio gagal sekali Sebelah sini, sebelah sini Polisio, polisikin Sebelah sini masih banyak Mereka masuk ke dalam rumah sihir Jangan bergerak Menyerah lah Kalian sudah kami kepung Oh, ada polisi lagi yang datang Wah, sebelah situ Kembarannya polisio dan polisikin Ayo-ayo tangkap mereka semuanya Kalian tidak bisa lolos lagi Kalian sudah di kepung Angkat tangan dan menyerah lah Wah, di sini masih banyak, masih banyak Sepertinya penyihirnya pada sudah kalah deh Aku akan melawan mereka Dasar polisi-polisi itu Hei polisi Aku akan menyihir kalian Rasakan sihirku Sim benar, Bim Sim benar, Bim Oh, itu dia, itu dia Itu bosnya Ayo-ayo serang dia Wah, bosnya kena, bosnya kena Bosnya bingsan Lagian, bukannya Sim salah, Bim Kenapa dia bilang Sim benar, Bim Pak polisi, pak polisi Maafkan aku, aku tidak sengaja Aku tidak tahu apa-apa Iya, aku tidak tahu apa-apa Oh, mereka Mereka sudah sadar Hah, apa? Mereka sudah sadar? Bukannya tadi mereka terhimnotis Jangan-jangan Karena kepala penyihirnya sudah kao Mereka sudah kembali seperti semula ya Polisi tega Oh, polisi tega di mana? Oh, aku sebaiknya lihat Mio dulu Mio sudah kembali seperti semula belum ya? Mio, Mio Mio Orang-orang ini sudah sadar semua Semoga si Mio juga sadar Jangan sampai dia tetap jadi penyihir Bisa gawat nih, dia bisa kena tangkap Mio Oh, Mio Kamu tidak apa-apa, Mio Kakak, ada apa ini, kak? Ada apa? Kamu sudah sadar, Mio Hah, Mio emangnya kenapa, kak? Kamu tadi jadi penyihir, Mio Kamu dihipnotis penyihir Hah, apa? Tapi Mio lemah sekali, kak Oh, iya Sama dengan si Jelin Mungkin karena kamu tadi baru terhipnotis Jadi itu, Mio Wah, banyak sekali, kak yang kao Yo, jadi yang menang siapa, kak? Kamu lihat itu Yang menang polisi, Mio Polisi koban telah mengalahkan penyihir-penyihir itu Yes, kita menang Dasar penyihir Berani-beraninya kamu datang ke kota ini Tapi rumah sihir itu Hah, hilang Rumah sihirnya hilang, Mio Kenapa bisa hilang? Oh, aneh sekali, ajaib Iya, kak Soalnya itu kan mantra, kak Hah, karena mantra? Yeay, sudah hilang, sudah hilang Depan rumah kita bukan rumah sihir lagi Jadinya kita tidak perlu takut lagi, Mio Wah, syukurlah, Mio Kamu sudah kembali seperti semula, Mio Aku takut sekali, Mio Kakak, ngomong-ngomong kenapa Mio bisa pingsan, kak? Oh, itu karena Oh, itu nggak usah dibahas deh, Mio Yang penting kita sudah menang Halo, teman-teman semuanya Sampai di sini dulu video hara Sampai jumpa di video selanjutnya ya Ingat subscribe, like, dan share ya Dadah Lihat ini, Mio Ini kakak penyihiran telah menyihirmu Eh, kakak penyihirnya sudah kalah? Iya, Celin, sudah kalah Ngomong-ngomong Atom sama Atom di mana ya? Aku datang Aku datang Wah, Atom atang Kalian telat, kalian telat Kami bawa baju, Kak Mana dia, mana dia Sudah kalah, sudah kalah semuanya Lagian, kalian dari tadi kemana aja? Sudah selesai baru datang Sampai jumpa